Dukungan resmi untuk bakal capres Partai Gerindra Prabowo-Subianto bertambah dengan masuknya Partai Gelora. Ada yang datang, ada yang pergi dalam koalisi. Tapi saya ingin mengatakan ke Pak Prabowo dan teman-teman partai koalisi lainnya. Mudah-mudahan yang baru saja datang ini adalah sebutuh yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Saya selalu bertanya kepada diri saya, apakah saya mampu menerima harapan yang begitu besar dari banyak kalangan. Tetapi sebagai seorang anak bangsa yang dari sejak muda, saya telah bersumpah untuk memberi jiwa dan raga saya untuk rakyat dan bangsa Indonesia. Karena itulah saya berani menerima dukungan saudara-saudara. Kemudian dengan masuknya demokrat justru akan menimbulkan banyak riak-riak. Apalagi demokrat hadir dengan membawa narasi perubahan. Bahkan di koalisi sebelumnya ia menarasikan perubahan di koalisi itu. SBA menyampaikan satu hal yang menurut saya humble ya. Bahwa penerimaan dalam koalisi ini menyelamatkan mereka. Anda mengatakan Prabowo itu adalah man of the moment. Dan Anda menyatakan Indonesia akan menjadi negara yang super power kalau dipimpin Pak Prabowo. Kenapa Anda bisa seingat ini? Di antara semua capres yang ada sekarang, mungkin Pak Prabowo yang paling serius maju sebagai capres. Dan Anda yakin Pak Prabowo bisa mengatasi itu semua kalau memimpin nejaranya? Kita memerlukan orang yang punya gelora di dalam dirinya untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Lagi jumpa lagi di Livi On Point. Nah, kali ini saya sudah bersama dengan seorang politisi senior yang kemudian kalau kita bicara soal rekam jejak itu sudah pasti tidak diregukan lagi. Beliau adalah salah satu dulunya pendiri Partai Keadilan yang kemudian berganti nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera alias PKS. Dan sekarang beliau mendirikan partai baru, Partai Gelombang Rakyat Indonesia. Betul ya Pak? Betul. Nah, beliau adalah Pak Muhammad Anismata. Selamat datang di Livi On Point Pak Anismata. Selamat datang. Terima kasih Pak Udadi. Pak Anismata, gelora ini kan akan jadi pemilu pertama bagi Partai Gelora. Yang jadi pertanyaan ketika ini jadi pemilu pertama artinya butuh sorotan yang luar biasa. Tapi kenapa kemudian memilih langsung dengan cepat Pak Prabowo bahkan sebelum partai-partai politik lain menentukan pilihannya ke Pak Prabowo? Secara sederhana itu karena ada dua alasannya. Satu alasan berhubungan dengan konteks. Satu alasan berhubungan dengan personality. Yang berhubungan dengan konteks adalah karena sejak dua pilpres terakhir ini ya. Tapi saya kira puncaknya pada pilpres 2019 yang lalu. Kita menyaksikan ada pembelahan yang luar biasa di masyarakat kita ya. Dan antara pilpres 2014-2019 kan ditengahi dengan pilkada 2017 ya di DKI. Yang itu mengantar, mengkondisikan masyarakat kita masuk dalam pembelahan yang luar biasa. Kalau kita lihat dari 2019 sampai saat ini, pembelahan di masyarakat kita ini masih kuat sekali terjadi. Dan saya kira ini yang menjelaskan mengapa pilihan capresnya nanti jadi tiga ya. Karena pembelahan kanan-kiri ini makin kuat. Dan dalam konteks ini Pak Prabowo ini menjadi toko tengah, menjadi jalan tengah, pilihan tengah. Pilihan tengah di mana kira-kira kalau kita bicara horizon ideologi ya. Kalau ini masih kita pakai. Bahwa dia mewakili kanan, tengah, dan sebagian di kiri tengah kayak gitu ya. Sehingga dia bisa layak disebut sebagai toko tengah di sini. Tapi untuk menegaskan posisi sebagai toko tengah ini menurut saya, ada hal yang berhubungan dengan personality beliau. Apa itu? Waktu beliau memutuskan masuk dalam kabinet Pak Jokowi ya, saya tidak membayangkan itu akan terjadi. Kenapa enggak? Karena baik bagi Pak Jokowi maupun bagi Pak Prabowo, itu bukan hal yang mudah secara psikologis. Saya bicara dengan Pak Jokowi ya, 6 Oktober 2019, jadi beliau sudah menang tapi belum dilamping. Saya mengusulkan supaya Pak Prabowo dimasukkan ke dalam kabinet. Walaupun saya percaya bahwa yang mengusulkan begini bukan cuma saya, tapi pasti banyak orang yang mengusulkan hal yang sama, dan kemudian diterima. Baik bagi Pak Jokowi maupun bagi Pak Prabowo, ini bukan hal yang sama. Bagi Pak Jokowi, terus ngapain kita fight habis-habisan? Kalau akhirnya kita gabung juga kan? Tidak gampang bagi beliau. Tapi waktu itu saya bicara ke beliau, saya mengatakan bahwa Pak, ini periode kedua Bapak, ini akan ada krisis besar yang melanda dunia, bukan hanya kita. Dan kita akan terseret dalam krisis besar itu. Waktu itu belum COVID ya. Tapi, Bapak di sini di periode kedua ini, karena seluruh periode yang akan ada dalam krisis, ini waktunya Bapak menjadi tokoh bangsa, pemersatu. Rangkul kembali lawan Bapak ini. Karena kalau pembelahan ini dibiarkan, pada saat kita memasuki krisis seperti itu, ini bisa sangat berbahaya bagi kita sebagai bangsa. Dan apakah kemudian Bapak yakin Pak Prabowo bisa melakukan hal yang sama? Nah, Pak Prabowo saya tidak menduga, karena saya tidak ngomong ke beliau ya, waktu itu untuk mengusulkan beliau masuk. Tapi, begitu beliau memutuskan masuk, saya tahu bahwa beliau mengalami satu proses pembelajaran. Pembelajaran yang luar biasa namanya, kerendahan hati. Bagaimana beliau bisa belajar dari orang yang mengalahkan beliau dua kali? Kan berturut-turut kan? Tidak gampang itu. Jadi menurut saya begini, seorang pemimpin itu akan tetap relevan sebagai pemimpin, manakala dia bisa memberi kontribusi. Dan apa yang membuat orang bisa memberi kontribusi adalah kalau dia terus menurus belajar. Jadi pembelajaran itu adalah satu kata kunci bagi seorang lidar yang membuat dia akan terus menjadi relevan. Karena dari sini dia mendapatkan kekuatannya untuk terus memberi kontribusi. Beberapa pertemuan Anda mengatakan Prabowo itu adalah man of the moment. Dan Anda menyatakan Indonesia akan menjadi negara yang super power kalau dipimpin Pak Prabowo. Kenapa Anda bisa sehatkan itu? Ini yang saya sebutkan konteks. Ini ada krisis global yang sedang terjadi. Dan kalau kita mau meringkas secara sederhana, kan kita ini ada dalam dua ancaman besar. Satu, konflik supremasi secara global. Dan ini berlangsung akan lama yang biasanya seperti ini. Yang kedua, isu perubahan iklim. Ini akan juga permanen isu ini berlangsung dalam dua waktu yang lama. Jadi kalau kita bilang, apa sih ancaman terbesar kita sekarang? Satu, ancaman perang. Yang kedua, ancaman bencana. Dan ini pasti akan mempengaruhi secara keseluruhan sisi ekonomi, sisi pertahanan semua negara, sisi politik semua negara. Dan Anda yakin Pak Prabowo bisa mengatasi itu semua kalau memimpin negara ini? Begitu negara kita menghadapi tantangan besar ini dan kita dalam transisi global menuju tatanan dunia baru, kita memerlukan orang yang punya gelora di dalam dirinya untuk menghadapi situasi-situasi seperti itu. Saya mengatakan Bapak Prabowo pasti bisa insya Allah memimpin Indonesia dalam situasi yang rumit ini karena dia punya gelora itu di dalam hatinya. Kenapa saya bilang dia ada gelora itu? Kenapa? Dia nggak akan terus maju setelah kahlah berkali-kali kalau dia nggak punya semangat itu ya? Semangat itu ya. Oke. Pak Hari ini kan waktu gelora ya Pak. Dia sempat menyatakan gini, hampir 100% partai gelora itu bahkan sampai ke akar rumputnya itu mendukung Pak Prabowo. Kalau kalimatnya hampir 100% artinya masih ada riak-riak di dalam? Atau bulat 100%? Kita alhamdulillah sekarang bulat karena proses penetapan kita di pusat itu didahului dengan penetapan oleh DPW-DPW. Oke. Jadi DPW semuanya melakukan pilihannya, mengajukan usulannya dan alhamdulillah begitu kita sampai di pusat ini relatif selesai alhamdulillah dari sisi itu ya. Kalau kita bicara soal partai gelora, partai gelora ini kan bisa dikatakan banyak orangnya dulu, saya boleh pakai analogi pencantai KS nggak boleh ya? Jadi gelora ini. kan bisa dikatakan dia mengambil banyak tokoh-tokoh pentingnya PKS yang dulu ada Anda salah satunya Pak Fahri Hamzah gitu kemudian. Memilih Pak Prabowo memang betul dilandasi dari apa yang tadi Anda katakan atau asal nggak bareng PKS aja dalam satu koalisi? Nggak sih, saya kan sudah mendukung Pak Prabowo sejak 2014 gitu ya. 2019 saya juga dukung gitu ya. Dan sekarang saya juga dukung. Jadi ini yang ketiga gitu. Dan saya selalu mengatakan bahwa yang paling menarik dari sisi ini adalah apa yang memanggil Anda untuk terus kembali setelah kalah berkali-kali kalau bukan karena ada sesuatu yang besar di dalam diri Anda yang ingin Anda perjuangkan. itu lebih ke arah situ itu loh. seandainya nanti misalnya PKS berubah pilihan dan gabung lagi ke Pak Prabowo. Itu nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Sudah dihindari jauh-jauh, tapi ternyata gabung lagi. Kan bisa kan, bisa jadi muteran kedua kan bisa ketemu kan. Tapi itu nggak jadi masalah ya Pak. Nggak, nggak jadi masalah gitu. Orang yang kemudian sudah berkali-kali kalah, Anda sudah berkali-kali mendukung beliau, dan gagal dua kali kurang lebih, kalah itu masih bersama PKS. Tapi kenapa percaya dengan partai baru yang kemudian baru Anda bentuk, mendukung orang yang dulu pernah Anda dukung dan usung dan kalah? Kenapa? Kepercayanya sama gitu loh. Kita punya satu persamaan dalam dua hal dengan Pak Prabowo ya. Yang pertama dari sisi narasi. Ada banyak kedekatan saya secara pribadi juga dengan beliau ya. Kalau Anda melihat nanti agenda kampanyenya, itu tidak seperti agenda kampanye partai politik yang selama ini kita kenal dalam pendekatan politikal marketing. Tapi lebih sebagai sebuah gerakan kebangkitan. Saya kenapa memperjuangkan ide bahwa ini momentum menjadikan Indonesia sebagai super power baru. Karena saya melihat bahwa transisi menuju tatanan dunia baru ini akan menyebabkan perubahan yang sangat fundamental dalam struktur kekuatan negara-negara super power dunia. Akan ada yang decline, akan ada yang naik, dan biasanya dalam patahan seperti itu, ada celah bagi negara yang ukurannya seperti Indonesia ini untuk masuk. Kalau kita bisa cerdas memanfaatkan momentum geopolitik ini, menurut saya Indonesia bisa merayakan nanti ulang tahun kemerdekanya yang ke-100, tahun ke-45 dalam posisi sebagai negara besar. Oke, koalisi Indonesia Maju ini namanya ya, koalisi yang sama dengan nama kabinetnya Jokowi. 2014 ya. 2014. Yang saya jadi pertanyaan gini, ini koalisi isinya partai pendukung pemerintah semuanya isinya. Kecuali Demokrat nih yang baru mau masuk ya. Terlalu banyak kalau menurut saya karena paling gendut diantara dua koalisi lainnya. Artinya bagi-bagi kuenya akan jadi semakin kecil, apalagi buat partai gelora yang belum lolos parlemen. Itu nggak apa-apa buat Anda. Soal bagi-bagi kuenya ini soalnya sederhana ya. Indonesia terlalu besar untuk dibagi. Yang kedua, sebenarnya di koalisi nggak ada pemikiran begitu sekarang ya. Oh nggak ada? Orang sekarang baru pikirannya menang dulu. Oke. Bagi-baginya ntar setelah menang gitu lah. Jadi sekarang rata-rata fokusnya itu sebenarnya menang aja dulu gitu loh. Soal setelah menang nanti kita bicarakan lah gitu ya. Tapi saya ingin mengatakan satu kali. Pada dasarnya diantara semua capres yang ada sekarang, mungkin Pak Prabowo yang paling serius maju sebagai capres. Saya melihat bahwa partai-partai lain dalam pembentukan koalisi ini sekarang lebih berpikir menyelamatkan partainya dibanding memenangkan presidennya. Ya, karena ini adalah pemilu serentak. Ini juga jadi pertaruhan besar bagi partai Anda, partai baru di pemilu 2024. Bagaimana kemudian Anda bisa memecah fokus untuk memenangkan partai Anda masuk ke parlemen, tapi juga memenangkan sosok yang ada. Ini justru ada berkahnya buat partai Gelora di sini. Karena persamaan yang kuat dalam narasi dan histori kita panjang saling mendukung dalam waktu dari 2014-2019 sampai sekarang, secara historis dukungan ini ada dan ada kesamaan dalam narasi. Jadi buat partai Gelora, ini gampang dipadukan itu. Antara kita mengkampanyekan Pak Prabowo sebagai calon presiden dan Gelora sebagai partai, ini gampang, match ini. Ketemu. Ketemu dalam narasinya, ketemu juga dalam personalitinya. Seperti yang saya bilang, Pak Prabowo ada Geloranya. Ada yang datang, ada yang pergi dalam koalisi. Tapi saya ingin mengatakan ke Pak Prabowo dan teman-teman partai koalisi lainnya, mudah-mudahan yang baru saja datang ini adalah sekutu yang bisa dipercaya dan bisa diandalkan. Mudah-mudahan bisa jadi sekutu yang bisa dipercaya. Kenapa kalimat itu harus keluar? Itu karena deklarasinya dapat berkah gitu loh. Ada dua deklarasi di hari yang sama. Iya kan? Ada dua deklarasi di hari yang sama. Ada yang datang, ada yang pergi. Saya selalu mengandalkan begini, dalam politik, integritas itu hal yang harus kita jaga. Jadi waktu kita, saya tidak terlalu suka melakukan manuver. Ya, apa namanya, tidak dibimbing oleh narasi besar. Saya tidak suka melakukan begitu. Yang kedua, saya selalu berusaha mempertahankan integritas kita waktu kita berkoalisi. Karena kepercayaan itu barang mahal dalam politik. Tapi politik itu kan kita bicara untung-rugi. Siapa yang mau berpolitik? Sebenarnya sih tidak susah menggabungkan antara dapat untung dan dipercaya. Itu dua hal yang bisa digabungkan. Tidak perlu kita, justru lebih sering orang rugi. Berugi karena tidak dipercaya. Saya selalu merasakan bahwa karena kita dipercaya, kita dapat untung. Jadi kalau kita bicara dalam konteks untung-rugi, menurut saya basisnya justru adalah trust itu dulu. Dan dalam pembentukan koalisi seperti sekarang, begitu kita mengajukan sisi integritas kita, artinya apa yang kita ucapkan itu di level. Dengan dua partai yang kemudian bergejolak terakhir, PKB yang keluar dari KIM, kemudian Demokrat yang sekarang lagi masuk, bicara soal tadi barusan yang ada singgung soal kesetiaan itu. Anda tidak takut kemudian dengan masuknya Demokrat justru akan menimbulkan banyak kriak-kriak? Apalagi kalau saya bisa bilang Demokrat itu partai yang belang sendiri di koalisi itu. Karena koalisi ini adalah koalisi pendukung Pak Jokowi. Demokrat hadir dengan membawa narasi perubahan. Bahkan di koalisi sebelumnya ia menarasikan perubahan di koalisi itu. Sekarang masuk ke Koalisi Indonesia Maju. Anda tidak khawatir? Saya tidak khawatir dari sisi itu ya. Karena kemarin juga Pak SBI menyampaikan satu hal di Ambali yang menurut saya humble ya. Bahwa penerimaan dalam koalisi ini menyelamatkan mereka gitu loh. Menyelamatkan posisi partai Demokrat gitu ya. Ini hal yang mungkin tidak terduga gitu loh. Tapi ya hal-hal seperti ini dalam politik kan biasa terjadi ya. Dan menurut saya secara narasi sebenarnya kan Pak Demokrat ini kan juga sudah mendukung Prabowo. Juga di sebelum-sebelumnya kan. Iya kan? Tapi narasi yang dibawa Pak Prabowo kali ini kan beda. Memang berbeda. Sangat berbeda itu loh. Jadi memang akan ada banyak kejutan seperti yang saya selalu katakan. Kejutannya di sini adalah yang datang dan pergi ini. Iya kan? Umumnya tidak disebabkan oleh faktor-faktor sebab-sebab narasi. Tapi lebih disebabkan oleh kles dalam hubungan gitu ya. Tapi kalau kita bicara koalisi KIM ini. Kan yang pergi satu yang masuk dua. Yes. Tapi Anda yakin nggak koalisi ini akan akur. Akan kemudian bisa solid sampai kemudian pilpresi. Nah begini Pak. Ini pertanyaan yang menarik ya. Satu koalisi itu. Kalau kita mau lihat ukuran solidnya dulu. Perhatikan bahwa apakah partai-partai yang berkoalisi itu adalah komplementer atau kompetitor. Oke. Menurut saya beberapa koalisi yang sekarang ini punya masalah itu lebih karena nature-nya partai-partai yang ada di dalam itu pada dasarnya adalah kompetitor. Sesama mereka. Oke. Dan bukan komplementer. Kalau di koalisi Indonesia Maju ini sekarang yang saya lihat ini semuanya adalah komplementer. Karena kalau secara horizon ideologi kalau kita ambil kanan dan tengah ini. Ini melengkapi sesama mereka ini gitu. Yes. Gitu. Jadi saya tidak membayangkan bahwa komplikasi seperti itu mungkin akan terjadi. Karena partai-partai tidak khawatir dengan marketnya sendiri-sendiri ya. Misalnya Green Ray tidak khawatir dengan Demokrat. Tidak khawatir dengan Golkar. Ada pertemuan di tengah tetapi saiz tengah kan juga gede banget di Indonesia ya. Besar sekali gitu. Jadi dari sisi itu karena kita komplementer lebih gampang menyatukannya gitu loh. Tapi koalisi gemuk itu akan jadi berkah atau jadi musibah? Kalau Anda melihatnya seperti apa? Untuk kasus yang sekarang ini insya Allah akan jadi berkah. Karena akan menjadi semakin besar mesin yang... Dia akan semakin besar menurut saya lebih karena faktor itu tadi. Saling melengkapi. Koalisi gemuk itu akan menjadi masalah, problem. Kalau di dalamnya kompetisinya tidak teratasi. Kadang-kadang kan misalnya koalisi perubahan kan cuma tiga partai juga. Tidak gemuk juga kan. Tapi pecah juga kan. Jadi bukan karena rumah tangga besar itu terus otomatis akan ada. Otomatis akan pecah. Begitu juga sebaliknya karena rumah tangga kecil maka tidak pecah. Tapi kan yang kecil kemarin itu pecah ketika kemudian cawapresnya terpilih. Koalisi ini belum ada cawapresnya Pak. Tapi di sini belum ada cawapresnya tetapi ada kesepakatan dasar dalam proses penetapan. Apa kesepakatan? Kita serahkan ke Pak Prabowo. Jadi semuanya kan Pak Prabowo ya Pak. Soalnya koalisi sebelah kemarin kita serahkan ke Pak Anies. Tapi ternyata bukan Pak Anies juga ternyata akhirnya. Karena kemudian memicu keretakan itu. Karena ternyata tidak begitu betul dalam kenyataannya. Mungkin Mbak Sisi justru mesti nanya ya sebenarnya. Di antara semua cawapres ini kan yang benar-benar mengkendali itu kepada partai itu siapa? Artinya yang ada Sisi itunya kan. Kan itu yang sebenarnya masalah kan. Seperti masalah di koalisi perubahan kemarin kan. Kan lebih kepada situ kan. Ternyata kita lihat bahwa kendalinya ada di tempat lain kan. Jadi Anda yakin karena Pak Prabowo itu adalah ketumpah tol. Yang kemudian dia punya kekuasaan lebih dibanding sama dua cawapres yang lain. Lebih karena kesepakatan awalnya memang dibuat begitu. Bahwa misalnya kita dengan beliau perjanjiannya adalah urusan cawapres diserahkan kepada beliau. Dari awal itu. PBB masuk itu kan menawarkan Pak Yusreal. Keluara masuk ke awal siapa? Kita nggak menawarkan. Nggak menawarkan siapapun? Nggak. Kita serahkan kepada beliau. Oke. Sebagai parpol yang baru katakanlah. Belum masuk ke parlemen. Masuk ke satu koalisi besar. Bagaimana perlakuan koalisi terhadap partai Keluara? Alhamdulillah saya selama ini kita dekat ya. Karena saya juga dengan Pak Prabowo secara personal juga dekat gitu ya. Jadi karena ada histori, ada hubungan lama, tidak terasa ada ganjalan. Game itu nggak terasa di dalam internal koalisi itu ya? Nggak terasa. Jadi Anda yakin koalisi ini akan berlabuh sesuai dengan target pada akhirnya? Tidak akan pecah kayak geng sebelah ketika ngumumin. Baca wawah-wawah. Semua akan indah pada akhirnya. Semua akan indah pada akhirnya. Fahri, kalau kita bicara soal Pak Fahri, sempat ada satu pernyataan yang kemudian menyayangkan kenapa Pak Prabowo nggak bareng sama Bu Mega di 2024. Oh begini, ceritanya begini. Jadi kita sebenarnya bicara tentang perlunya koalisi besar. Saya konsennya begini ya. Karena ada tantangan geopolitik sekarang. Yang sangat besar. Ada tantangan bagi negara besar seukuran Indonesia. Negara seperti Cina, negara seperti Amerika, Rusia, India. Tantangannya itu adalah tantangan disintegrasi. Di Indonesia ini semua faktor-faktor disintegrasi itu banyak sekali gitu. Agama, etnis, geografi. Dan begitu ada global player yang masuk di sini. Pemain global yang ikut cawe-cawe secara intensif. Kita bisa mengalami kasus seperti yang dialami Ukraina. Kasus yang dialami Syria. Kasus yang dialami Libya dan seterusnya. Dan lebih susah untuk mengendalikannya. Kebutuhan kita kepada konsolidasi elit yang kuat sekarang. Tidak pernah sekuat sekarang ini seperti sekarang ini dibanding tahun-tahun yang sebelumnya. Karena ada tantangan geopolitik ini. Karena itu saya mengusulkan pada dasarnya waktu. Kita sering bicara dengan teman-teman pimpinan partai. Tapi juga dengan presiden. Saya selalu mengusulkan. Akan kuat bagus bagi Indonesia. Kalau jumlah elit menyatu itu lebih besar. Jadi sebenarnya kita mengusulkan koalisi besar. Tidak apa-apa kita sebagai partai baru. Tidak apa-apa di situ. Tapi untuk kepentingan bangsa. Harus ada koalisi besar. Tapi kenyataannya itu kan tidak bisa. Tidak terjadi ya. Tidak terjadi. Sebenarnya sih kita tadinya. Saya tadinya berpikir bahwa dalam koalisi Pak Prabowo ini juga ada PDIP gitu ya. Berpikirnya kita seperti itu. Supaya koalisi besar ini. Karena lebih banyak kepentingannya kepentingan bersama seperti itu. Urusan pilihnya kita bisa atasilah. Sama-sama begitu ya. Sebagai partai ya. Tetapi kebutuhan kepada koalisi besar ini penting untuk mempertahankan konsolidasi elit. Kan begini Mbak ya. Kita harus mengakui bahwa prestasi Pak Jokowi yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi di tengah situasi global sekarang ini kan. Itu satu kerja keras yang luar biasa. Ini hanya bisa dipertahankan kalau elit kita tetap menyatu. Seperti koalisi besar yang sekarang ada dalam pemerintahan. Pak Prabowo itu kan menawarkan 12 fokus kebijakan kalau terpilih. Dan Anda memuji habis-habisan soal 12 fokus kebijakan ini. Sampai kemudian yang pernyataan tadi saya di awal. Anda menyatakan Indonesia akan jadi negara super power kalau dipimpin Pak Prabowo. Kenapa begitu? Saya bilang ke Pak Prabowo ya. Saya mengikuti perkembangan pemikiran beliau ya. Ada konsistensi dalam pemikiran beliau. Tetapi yang menarik dalam 12 tema yang di agenda transisi menuju Indonesia emas kalau istilahnya itu. Transformasi menuju Indonesia emas. Menurut saya adalah sisi penyempurnaan narasi yang beliau sudah punya selama ini. Dengan pengalaman panjang beliau sekarang ini terutama juga setelah akhirnya masuk di kabinet. Beliau melakukan penyempurnaan kepada narasi itu. Jadi secara konsep dasar, nggak ada yang berubah dengan ide-ide sebelumnya. Yang berubah itu adalah pada sisi penyempurnaannya. Jauh lebih komprehensif dibanding yang beliau dulu presentasikan tahun 2014 dan 2019. Sisi itu ya menurut saya. Jadi Anda merasa 12 narasi ini akan menjadi penyempurnaan dari apa yang sudah terjadi di tahun 2014 dan 2019. Dan menurut saya ini yang saya katakan tadi, beliau mengalami proses pembelajaran yang intens. Ini yang membuat beliau relevan. Dan terasa bahwa 12 agenda itu lebih merupakan gerakan kebangkitan ketimbang semacam agenda kampanye seperti yang kita kenal dalam political marketing. Pak Nius, kita di 2019 itu kan kita bisa bilang itu pesta demokrasi yang nggak terlalu menyenangkan. Karena ada polarisasi di dalamnya. Kita lihat itu keterpecahan. Ibaratnya perang habis-habisan. Terukrasi. Tapi ternyata di bawahnya juga ikutan terbelah. Semangat buat gelora agar itu nggak terjadi di 2024 itu gimana? Nah, saya kira ini waktunya kita mendahulukan yang namanya politik populasi. Bukan politik kelompok. Politik populasi ini seperti politik yang ada di dua era dulunya. Di awal kemerdekaan kita. Kita itu bisa merdeka. Karena para elit politik kita itu berpikir dalam kerangka populasi. Iya kan? Coba bayangkan kerjaan-kerjaan kecil itu semuanya dilebur jadi satu gitu loh. Orang memilih bahasa Melayu sebagai bahasa Indonesia. Bukan bahasa Jawa ya. Itu kan politik populasi. Politik rakyat. Nah, waktu Orde Baru lahir. Lahir kan dari konflik. Orde Baru itu ya. Lahir di tengah darah ini kan. Dan kalau kita lihat, narasi pembangunan itu sama dengan narasi kemerdekaan di awal Orde Lama. Sebelum kita merdeka. Jadi dua kata ini. Pembangunan, kemerdekaan, dan pembangunan. Ini dua narasi yang mewakili politik populasi. Nah sekarang, pembelahan yang terjadi 2019 itu karena kita mewakili politik kelompok. Iya kan? Dan karena itu, begitu kita mewakili politik kelompok, itu pasti benturan itu loh. Pasti benturan itu. Gak mungkin gak itu loh. Dan begitu orang benturan, orang menggunakan semua power yang tersedia untuk itu. Nah sekarang kita menghadapi tantangan geopolitik yang luar biasa. Rumitnya, kita perlu kembali menghadirkan politik populasi itu. Bukan lagi politik kelompok. Mungkin gak itu terjadi? Saya kira sangat mungkin. Itu yang menurut saya, itu sisi pembelajaran yang dialami oleh Pak Prabowo menurut saya. Karena ini kan jadi momentum bagi semua partai politik, terutama capres-capres yang akan maju. Karena Pak Jokowi gak akan maju lagi sekarang. Jadi artinya mereka, semua masyarakat itu kan akan disodorkan betul-betul pilihan yang fresh, yang kira-kira gak punya. Iya. Saya yakin bahwa itu. Jadi mereka akan berjuang mati-matian sekarang untuk menang. Saya yakin itu. Dan makanya itu yang saya katakan, kenapa Pak Prabowo menjadi pilihan tengah. Karena sekarang dia menggunakan pendekatan politik populasi itu. Walaupun sebelumnya juga enggak, tetapi bias dari pilkada 2017 dan pemilu 2019 ini membuat isu politik kelompok itu mendominasi pertarungan politik kita itu. Kalau sekarang menurut saya enggak. Rakyat akan memilih jalan tengah ini yang merupakan, yang saya katakan tadi, ini politik populasi, politik rakyat. Bukan lagi politik kelompok. Nah, ini ada hubungannya enggak sih dengan kemudian rencana KPU yang mau memajukan pendaftaran Capres-Cawapres, kemudian hal-hal yang tidak ada hubungan. Enggak sih, saya kira itu teknis saja sih ya. Cuma saya pikir kemarin kita di koalisi sepakat supaya tetap sesuai jadwal semula. Meskipun Pak Fahri juga sempat menyatakan bahwa bisa mengurangi kebisingan. Bisa mengurangi, tapi teknis saja sih menurut saya. Tidak terlalu, bukan perubahan yang signifikan ya. Jadi kalau misalnya kita kemarin di koalisi sudah bahas dan akan mengusulkan supaya tetap kembali ke jadwal semula. Oke. Saya mau nanya soal kemudian kenapa muncul Partai Gelora. Ini lebih ke Anda sebagai ketua umum. Karena dulu Anda membuat Partai Keadilan yang kemudian berubah jadi Partai Keadilan Sejahtera. Anda keluar dengan katakanlah ada sedikit teriak-riak di situ. Kemudian Anda membuat Partai Gelora yang kalau saya bilang itu jauh dari PKS ya. Maksudnya background-nya beda. Maksudnya kenapa? Kenapa nggak membuat yang irisannya mirip? Kenapa nyebrang gitu Pak? Saya mau tanya, kenapa Mbak Sisi masih penasaran? Saya mau tahu aja. Kenapa? Kan biasanya kalau membuat satu partai, pecahan satu partai baru itu kan mirip-mirip ya. Maksudnya ceruk suaranya akan mirip. Kemudian, kenapa beda? Kenapa segitu bedanya? Jadi saya belajar satu hal ya. Selama saya terlibat dalam politik dari tahun 98 ya. Sampai sekarang. Bahwa kita sebagai Islamis. Saya menyebut diri seperti itu ya. Dan pada dasarnya, kita tidak berubah dalam konteks itu. Tetapi sebagai Islamis, karena pengalaman kelompok kanan di sini terlalu lama di luar negara. Jadi muncul mindset outsider. Itu ya. Mindset outsider ini yang membuat kita selalu berpikir menggunakan politik kelompok. Kita mewakili kelompok tertentu yang akan kita perjuangkan ke dalam. Saya berpikir bahwa sepanjang kita terus merasa punya mindset sebagai outsider, sebagai orang luar dari negara yang ingin masuk ke dalam, selamanya kita akan berpikir dalam konteks politik kelompok itu. Sekarang apa perbedaannya? Perbedaannya dari sisi mentalitas itu tadi. Saya tidak berpikir sebagai outsider, saya berpikir sebagai insider. Kenapa? Karena kenapa kita berpikir perlu mewakili umat Islam yang mayoritas di sini. Kalau kita bicara Indonesia, ya itu umat Islam. Kalau kita bicara umat Islam, di Indonesia, ya itu memang gitu. Indonesia ini tidak bisa kita pisah di situ. Jadi kita tidak perlu berpikir sebagai outsider. Dan menurut saya kan kasus PKS, kasus PAN, kasus PKB semua dulu, ini kan ada semangat mewakili kelompok itu kan. Dan semangat mewakili kelompok ini menurut saya yang membuat kenapa sepanjang masa reformasi ini tidak pernah ada partai yang terlalu dominan. Karena yang kiri mewakili kelompoknya, yang kanan mewakili kelompoknya, yang tengah ini pecah, gulkar kan pecahannya lebih banyak lagi kan. Lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Tetapi pada dasarnya, secara ideologi, ya saiznya segitu-gitu saja. Tidak ada yang berkembang. Tidak ada yang berkembang secara terlalu dominan. Nah, makanya kalau kita lihat, misalnya, waktu Pak SBY kan 10 tahun ya, kan itu mewakili tengah dan horizonnya selalu. Jadi setiap pemenang itu selalu karena dia merasa lebih bisa mewakili yang lainnya juga, kelompok yang lainnya juga. Jadi kalau ada bertanya, apa perbedaannya yang fundamental di situ? Sekarang saya berpikir sebagai insider. Setiap kali kita berpikir sebagai Indonesia, ya isinya itu mati Islam yang mayoritas itu. Kita tidak perlu berasa sebagai outsider. Mentalitas sebagai outsider inilah yang menurut saya yang sekarang Alhamdulillah kita berubah di gelora. Kita berpikir dalam konteks itu. Itu satu. Yang kedua, saya berpikir dalam kerangka masa depan. Maksudnya begini, seperti yang saya katakan tadi, ini kan ada tantangan geopolitik ke depan. Rata-rata partai di Indonesia ini kan berpikirnya masa lalu. Iya kan? Kita selalu bicara sejarah. Kita tidak bicara masa depan. Iya kan? Nah, mentalitas sebagai insider ini, kalau digabung dengan konteks pemikiran futuristik seperti ini, menurut saya, inilah yang akan membawa Indonesia ke depan. itu menjadi kekuatan super power. Jadi waktu kita mengajukan ide tentang menjadikan Indonesia sebagai super power itu, lebih karena kita melihat bahwa ada tantangan besar secara geopolitik, tetapi sebenarnya tantangan ini bisa kita rubah menjadi peluang. Cuma kita hanya bisa merubahnya sebagai peluang, kalau kita berpikir dalam konteks politik populasi, politik rakyat, bukan lagi politik kelompok. Baik. Artinya gini? Sudah selesai penasarannya kan? Dikit lagi belum? Tapi kita bicara soal PKS yang kemudian sekarang ada Partai Gelora. Ketumnya dulu mantan presiden PKS. Waketumnya Fahri Hamzah. Kalau Anda melihat PKS itu perlu nggak sih ketakutan ceruk suaranya akan ketarik sama Gelora? Nggak. Nggak perlu. Mereka nggak perlu khawatir itu. Kenapa gitu? Karena pada dasarnya marketnya itu besar. Market kanan itu juga besar. Market tengah juga besar pada dasarnya. Yang menjadi masalah sebenarnya bukan di pertarungan dalam soal market itu. Persoalan semua partai sekarang ini ada dua. Satu narasi yang kedua leadership. Apakah mereka mempunyai narasi yang mewakili populasi? Punya pandangan futuristik? Atau yang kedua? Apakah mereka punya leader yang bisa menyatukan? Itu saja persoalan dasarnya sebenarnya. Kayak begitu ya. Kalau pertarungan di market di skala kanan sebenarnya menurut saya itu teknis. Bukan hal yang terlalu penting untuk kita serius sih. Bukan di situ pertarungannya. Misalnya begini. Ada yang bilang partainya mewakili Muhammadiyah. Saya tidak percaya dengan ide itu. Kenapa gitu? Ada juga yang bilang misalnya partainya mewakili NU. Sekarang kalau kita bilang berapa sih besar NU sebagai voters. Kan ini organisasi Islam terbesar. Tapi kenapa partai yang mewakili NU cuma segitu suaranya. Bahkan di zaman Gus Dur kan cuma 13 persen kan. Begitu juga PAN kan. Di zaman Pak Amin Rais juga Dur kan cuma segitu kira-kira kan size-nya kan. Artinya apa? Voters yang ada di Muhammadiyah ini tidak bisa seluruhnya diambil oleh yang mewakili Muhammadiyah. Muhammadiyah. Voters yang ada di NU tidak bisa seluruhnya diambil oleh yang mewakili NU. Sama juga kalau kita bilang Islam urban. Islam perkotaan. Misalnya seperti yang PKS. Itu kan saya sejauh besar sekali. Ternyata yang bisa diambil cuma segitu kan. Sama dengan misalnya satu presiden misalnya. Antara suara capresnya dengan suara partai pendukungnya. Pendukung utamanya misalnya waktu Pak SBY dulu. Kan Demokrat tidak bisa mengambil seluruh suara dukungan kepada Pak SBY. Begitu juga Gerindra tidak bisa mengambil seluruh suara dukungan ke Pak Prabowo. Jadi size-nya itu, size-nya itu terlalu besar. Jadi tidak ada alasan untuk cemas. Tapi Anda yakin Gelora akan masuk parlemen? Kalau saya tidak yakin ngapain saya bikin partai Mbak? Boleh lah. Kalau gitu saya mau masuk pertanyaan cepat ya Pak. Oke. Pertanyaan pertama tahun dijawab secara cepat. Prabowo Subianto adalah sosok yang? Nomor satu. Gangjar Pranowo adalah sosok yang? Sederhana. Anies Baswedan adalah sosok yang? Cerdas. Partai Gelora adalah partai yang? Politik rakyat. Dan sosok yang paling ideal mendampingi Prabowo Subianto adalah sosok yang? Melengkapi beliau gitu loh. Oke, terima kasih Pak. Mawad Anies Baswedan sudah bergabung selama kali di Live Yonfai. Itu dia tadi obrolan saya. Kita akan ketemu lagi di episode Live Yonfai selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Live Yonfai.